Intro Halo Assalamualaikum Wr. Wb Bertemu lagi dengan saya Yoliko Rupi Ankel Dari Sengpeng, Mitra Usaha Indonesia Pada video kali ini kita akan bahas Tentang apa itu virtual office Manfaat dan dasar Hukumnya atau payo hukumnya Namun seperti biasa Untuk anda yang belum subscribe, silahkan subscribe Sebuah, karena di channel ini kita akan Bahas tentang seputar vitalitas Dan juga udara usaha Terima kasih telah menonton Baik, Bapak, Ibu, Pengusaha sekalian Pertama kita akan bahas tentang Apa itu virtual office Jadi virtual office adalah kantor Yang kita sewa, namun tidak kita tempatkan Atau tidak kita gunakan Setiap hari, kita hanya gunakannya Sewaktu-waktu saja, saat dibutuhkan Misalnya saat untuk menerima surat menyurat Menerima tamu Mengurus perizinan Atau Mengadakan pertemuan Tual-tual-tual Seperti itu saja Dan seperti itu, akhirnya Sewa virtual office itu jauh lebih murah Dibandingkan kalau kita Menyewa kantor secara fisik Lalu apa sih manfaat kita menyewa virtual office Jadi kita ketahui ya Ada beberapa perizinan Yang memang Diperlukan atau Membutuhkan Kita itu bertempat atau berkantor Di lingkungan komersil Dimana memiliki IMB Yang memang Bangunannya itu Memiliki IMB Yang diperlukan Memang untuk usaha Seperti ruko, kantor Dan sejenisnya Ya sebetulnya Kita tahu Untuk menjewa Bangunan dengan Spesifikasi seperti itu Itu jaya-jaya tidak murah Jadi ada yang Ukuran 2x3 saat itu Per bulan Mencapai 3 jutaan ya Kalau itu Pertahun berarti 36 juta Berarti pengusaha baru Minimal harus menyiapkan 36 juta sendiri Untuk Menyediakan Sewa kantor Belum lagi Kalau sumbaman Kita menyewa Dengan itu bisa 100 juta Dan mungkin itu Memberatkan ya Bagi pengusaha-pengusaha Terutama yang baru Memulai usaha Nah itu Itulah virtual office Hadir Jadi virtual office itu Ya Walaupun kita sewanya Hanya di waktu buntu Tapi kita sudah bisa Memanfaatkan Fasilitas seperti Apa namanya Surat sewanya IMB dari bangunan Yang kita sewa Ya belum tentu Kadang-kadang Di IMB ini Kalau kita sewa Bangunan Secara utuh pun Belum diberikan oleh pemilik Tapi virtual office itu memberikan Ya Jadi manfaat pertama adalah Untuk menghemat biaya Yang kedua adalah Untuk mendapatkan Surat-surat Atau zonasi Ya Untuk keperluan legalitas kita Karena ada beberapa Usaha yang memang harus dilakukan Di zona komersil Oke Nah Yang ketiga adalah Bisa digunakan juga Untuk menerima tamu Ya Jadi kalau kita mungkin Kita Menjalankan usahanya itu Di rumah Ya Karena kita mungkin hanya Mengutukan komputer Membuatan website Atau kita punya workshop ya Atau bengkel Yang dikerjakan di rumah Sedangkan utuhnya itu Kurang Memadai ya Terlalu jauh Dan sebagainya Nah Ketua harus itu bisa kita gunakan Untuk menerima tamu Yang keempat bisa juga digunakan Untuk surat-menyurat Jadi kalau ada surat masuk Itu virtual office itu Biasanya dianggikan Postumer service ya Untuk menerima surat Sehingga kita tidak boleh Standby terus Kita antar Kita bisa pilih link Cari klien Atau Mencari relasi Seperti itu Tentang kalau ada surat-surat masuk Sudah ada yang menerima Ya Nah untuk Berbitnya juga tentu Ada layanan Kempatnya ada layanan Postumer service-nya Yang menerima Surat-menyurat kita Dan Juga menjawab telpon Jadi kita juga Ada telpon Biasanya ya Toleransi Selain Itu juga disediakan Di virtual office Lalu bagaimana Dari segi legalitasnya Apakah boleh Sebuah perusahaan itu Menggunakan virtual office Kalau di Jakarta sendiri Itu sudah ada Edaran dari Kepala DPSP ya Nomor 6 Tahun 2016 Itu sudah ada Edarannya Yang membolehkan Menggunakan virtual office Sedangkan Untuk Dasar hukum lain Untuk pasal terbatas Ya Itu Undang-undangnya Pasal 5 Nomor 40 Tahun 2017 Dimana Kalau kita ingin membangun Perusahaan Kita itu harus Menjadiakan alamat Di wilayah Indonesia Yang misalnya Menggunakan Untuk surat-menyurat Nah itu Surat Di Dukungan Umin Sifatnya Cetakan Itu bisa Degunakan Nah virtual office Menggunakan syarat Untuk itu Jadi kita Di virtual office Itu bisa Menggunakan alamatnya Untuk suara penyurat Menerima surat Atau bahkan Menerima kami Sekalipun Sehingga Virtual office Tidak melanggar Ketentuan berlangganan Maka dari segi Perpajakan Pada saat kita Menyewa virtual office Itu juga Terkena kewajiban Pertanyaan Nah demikian Pengelasan singkat Tadi Untuk virtual office Bagi bapak ibu Pengusaha sekalian Yang mau Tentukan Virtual office Bisa Cek link Di bawah Video ini Dan bagi yang ingin bertanya Apalagi diskusi Bisa silahkan Gunakan Tolong komentar Atau bisa langsung Wakti kami Melayu wakti Kami sediakan Tolong komentar Terima kasih banyak Sudah menyelesaikan Pilih ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!